Tadi Robi Setiawan diperiksa kurang lebih 20 pertanyaan, jadi diperiksa seputar ketika di Bandung tidur atau kerja bareng Pegi Setiawan dan tidur bersama Pegi Setiawan itu ditanyakan Pernah tidak Pegi Setiawan selama bekerja dari bulan kurang lebih dari Agustus sampai Desember itu pernah tidak pulang, dijawab oleh Robi tidak pernah pulang, bekerja terus di situ Kemudian ditanyakan juga pernah tidak tidur di tempat lain selain di bedeng, nah Robi Setiawan menjawab tidak pernah tidur di tempat lain selalu di bedeng Artinya dengan keterangan Robi Setiawan itu berarti clear, Pegi Setiawan itu selama bekerja kurun waktu dari mulai bulan Agustus sampai Desember itu benar-benar berada di Bandung, benar-benar berada di tempat kerja Itu pentingnya, nah kemudian untuk Pak Yadi ya, silahkan Pak Yadi, Pak Yadi mau menyampaikan, Pak Yadi tadi Hari ini kita memenuhi panggilan di Polda, saya akan diperiksa di minta keterangannya atas penangkapan Pegi Itu dulu deh sementara, nanti kita lihat materinya di dalam seperti apa Ada bukti yang dibawa, kalau bukti-bukti kan SAKA ini sudah pernah disidang Ya kalau bukti-bukti kan SAKA ini sudah pernah disidang Artinya kita lihat di sini, pertama adalah jangan melihat SAKA ini pernah terpidana Kenapa kasus ini bisa terbloak? Karena kami akan uji dari mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan Kita akan lihat, kita nggak mau banyak bicara lah, lihat aja nanti, ya? Oke? Dan Raka dalam keadaan sehat, kemudian didampingi, kami kenalkan dulu Raka didampingi sama adik-adiknya, dan kakaknya Dia nggak mau kalau hanya didampingi pengejar aja Bang, ini kan SAKA udah beberapa kali diperiksa ya? Nah ini dia bawa fakta baru yang belum-belungkapkan Di Cirebon kan dulu, ini kan beda lagi Di pikiran kalian ini, SAKA ini ngapain? Ya coba Ada satu hal yang sedikit kan, kamu ganjal kan, katanya dia salah tangkap Tapi dia mengatakan bahwa SAKA ini bukan pelakunya Oh bukan, bukan pelakunya, beda-beda Artinya dulu, SAKA pernah diperlihatkan foto Bahwa kenalkan dengan ini, Peggy SAKA bilang nggak kenal Lalu, dengan Peggy yang ditangkap sekarang ini Berbeda dengan foto apa yang dikasih dulu oleh SAKA itu doang Dari pihak kepolisian, bahwa nggak ada foto tiga orang itu Tapi ketika dikonfronisasi SAKA, ada foto Tapi tidak sesuai dengan yang ditangkap Ya, itu deh Pasti lihat, sekarang kan SAKA lihat nih Dari media-media, medsos atau gimana yang ditangkap itu berbeda Dari Komnas HAM udah ada hasil, Pak? Berapa? Dari komnas HAM udah ada hasil, Pak? Dari komnas HAM udah ada hasil, Pak? Dari dulu udah ada hasil, ya? Pernah laporan tanggal 16 September 2016 Nah, tetapi memang tidak pernah ada tidaklanjutnya Sekarang setelah delapan tahun Alhamdulillah, Komnas HAM sudah mulai turun Sudah mulai mewawancara SAKA Juga sudah berkomunikasi dengan keluarga Keluarga yang sekarang jadi terpidana Cuman, masalah kesimpulannya saya belum tahu Karena Komnas HAM kelihatannya masih bergerak Setelah delapan tahun saya mengadukan Apa yang terjadi di 2016-2017 Oke, sebentar, sebentar Jadi, Raka sebenarnya kurang sehat hari ini Raka kurang sehat hari ini SAKA SAKA kurang sehat hari ini Chris, kita langsung aja bicara Jangan sampai nanti pulang Kita di atas boleh? Iya Marliana, kakak kandung Vina Mengaku bingung dengan banyaknya saksi yang bermunculan dalam kasus adiknya Vina merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan anggota geng motor di Cirebon Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 Vina meninggal dunia bersama kekasihnya, Eki Kedua jenazah mereka ditemukan di jembatan Talun Seperti mengalami kecelakaan tunggal Pihak keluarga, kata Marliana Mengaku tidak ada yang kenal dengan semua saksi yang diperiksa polisi Baik itu yang mengaku-ngaku sebagai teman Vina Ataupun teman Eki Saya dan keluarga tidak terlalu kenal dengan teman-teman Vina Termasuk Liga, Akbar, dan para tersangka Jadi memang tidak ada yang kenal Kami keluarga tahunya teman-teman di rumah Ujar Marliana, di Mapolda, Jabar, Bandung, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 Keluarga pun, kata dia, dibuat bingung dengan banyaknya saksi yang terus bermunculan dalam kasus Vina dan Eki Padahal, pihak keluarga kesulitan mencari saksi pada 2016 Lebih pusing sekarang, karena pada saat kejadian itu saya mencari saksi sangat sulit Sekarang bermunculan saksi, bilang begini, begitu, membuat keluarga bingung, katanya Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, mengatakan Pihaknya akan berkomentar dengan keluarga Eki untuk membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini Selama ini kita belum ada komunikasi lebih lanjut, mudah-mudahan ke depan ada komunikasi lanjutan Setelah nanti ada komunikasi, tentu kita akan bersama-sama membantu pihak kepolisian membuka kasus ini Agar lebih transparan untuk mengetahui tiga terduga DPO itu Ujar Reza Dalam kasus kematian Vina dan Eki, sebanyak delapan orang telah dijebloskan ke penjara Tujuh orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan satu lagi delapan tahun Terbaru, polisi menangkap Pegi Setiawan di KOPO, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 Pegi disebut sebagai satu di antara tiga buron kasus Vina Cirebon Bahkan saat menetapkan sebagai tersangka, polisi menyebut Pegi sebagai otak kejadian Namun, banyak saksi mengungkap, Pegi di Bandung saat Vina dan Eki dianiaya hingga meninggal dunia Sudah selesai kita keterangan sebagai saksi Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak Sekitar 13 pertanyaan Itu pertanyaan juga masih seputar Dari BAP yang terdahulu hanya mereview lagi sih Poinnya apa ada? Ya seperti kronologis kejadian, ya hal semacam itulah hanya diulang lagi aja Sebetulnya Jadi ada tambahan yang baru gitu Berarti seputar kematian kematian? Ya seputar kronologis yang kejadian lemah kumah Jadi dari tahun 2016 diulang lagi pertanyaannya Ada pemanggilan susulan Pak? Gimana? Pemanggilan susulan ada Pak? Masih belum ada, pemanggilan itu belum ada Jadi pemiksaan yang kenapa Pak? Ya setelah kars ini juga kembali, ini pemiksaan yang pertama Jadi masih nunggu keputusan nanti ada pemanggilan lagi atau tidak Seperti ada ditunjukin foto tersangka ke bapaknya atau apa? Enggak sih, masih seputar BAP yang dulu Foto-foto yang lama sih Masih foto almarhumah ya Pak Ya tunjukin ya Sebelum ada yang berita terbaru atau update-update apa enggak Masih hanya mengulang dari BAP yang 2016 Berapa pertanyaan Pak? Ada sekitar 13 pertanyaan Berarti tidak ada perubahan Pak? Tidak ada, tidak ada Semua bisa dijawab dengan lancar? Ya, karena jawabannya ya masih sama dengan yang dulu gitu kan Hanya merimain aja sih sebetulnya Mengingat kembali itu pertanyaan-pertanyaan Pak, selama ini komunikasi dengan keluarga EKI seperti apa sih? Terus harapannya bagaimana sih? Ya, selama ini kita komunikasi dengan keluarga EKI itu memang masih belum ada komunikasi lebih lanjut ya gitu kan Tapi benar-benar ke depannya kita akan ada komunikasi lanjutan yang terbaru Apa yang ingin dicapai, yang ditunjukin komunikasi dengan keluarga EKI ini? Ya, setelah nanti akan ada komunikasi tentu kita akan bersama-sama membantu dari biaya kepolisian untuk bisa membuka lagi kasih ini biar lebih transparan dan lebih terang gitu Jadi untuk mengetahui terutama yang tiga atau tiga DPO itu Karena ada keterangan-kah sebelumnya oleh Bapak EKI di BAP terkait sekolah itu? Oh, enggak ada, enggak ada Kita hanya fokus ke keluarga di BAP sebelumnya, yang di tahun 2016 aja sih Belum lebih detail lagi enggak sih selain kronologi apa aja? Ya, itu detailnya sih hanya seputar kronologi aja sih sebenarnya Jadi enggak ada pertanyaan yang baru atau dari yang terakhir sekarang belum ada Kronologi yang diketahui oleh keluarga saat ini? Betul Kalau ayahnya Pina sendiri, kenapa sama Peggy setiap anak saat ini? Kenal enggak aja kalau ada pihak keluarga sih enggak kenal Karena untuk teman-teman Almarvina di luar itu kan memang tidak begitu kenal gitu Kecuali teman-teman yang di rumah Saya sudah sering bilang ya Kalau saya dan keluarga itu tidak begitu kenal sama teman-teman yang di luar Termasuk liga, termasuk pelaku-pelaku juga gitu Jadi memang enggak ada yang kenal sama teman-teman yang di luar Kami keluarga tahunya teman-teman yang di rumah Karena pada saat awal kejadian itu, saya mencari saksi itu sangat sulit Sekarang bermunculan saksi Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu Saya membuat keluarga bingung ya Kalau sudah jabar, untuk memanggil para saksi Berdasarkan putusan pengadilan AKWO yang sudah inkra Jadi saat sebelum kejadian, Peggy dan pelaku lain ini Minum-minum dulu, waktu itu minum ciu di warung Bunining Mereka minum bersama, ada saksi yang bernama Muhammad Nur Datul Khafi Pramudia, Wibawa Jati, Teguh Wijaya, Ahmad Saipuddin atau Aeb Oktarangga Mereka ini minum-minum bersama, bersama Peggy gitu loh Jadi kalau untuk menunjukkan dia Peggy, benar Peggy pelaku ataupun bukan Ya lima saksi ini harus dipanggil juga, harus diperiksa Pengacara keluarga Vina Cerebon Hotman Paris menyebut bahwa Ayah Vina Wasnadi akan diperiksa polda jabar hari ini pada Rabu 6 Juni 2024 Ada pun Ayah Vina datang ke polda jabar ditemani tim pengacara keluarganya Selain Ayah Vina, Hotman Paris juga meminta Ibtu Rudiana, Ayah Almarhum Eki juga diperiksa penyidik Dikutip dari tribunews.com, Hotman Paris mengatakan Saksi Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi Pasalnya Hotman Paris sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ibtu Rudiana Namun tidak pernah mendapatkan respon Menurutnya Ibtu Rudiana, Ayah Eki, korban kasus Vina bisa memberikan informasi lebih dalam Sebelumnya Hotman Paris sempat mengajak Ibtu Rudiana Ungkap tiga pelaku pembunuhan anaknya Eki dan Vina Hotman kembali bertanya kepada Ibtu Rudiana Bapak Eki mengapa terkesan menghindari kuasa hukum Vina Pasalnya peristiwa pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina terjadi pada 27 Agustus 2016 Di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cerabon, Jawa Barat Vina dan Eki disebut dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor Pemirsaan tambahan untuk Bapak dari Almerbovina Sekarang didampingi oleh tim Hotman 911 dari Jakarta Dan ada juga tim Hotman 911 yang dari Cirebon Kita selaku kuasa hukum yang setelah kita bawa SK-nya Kita bawa SK-nya ya Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara Oknum yang mengaku-ngaku Kuasa hukum keluarga Almerbovina dari tahun 2016 itu hoax Itu dipastikan Pihak keluarga tidak pernah terdatangan surat apapun Jadi dari awal kasus itu kami keluarga tidak merasa tanda tangan ya Tidak merasa tanda tangan dan pada saat itu tidak ada pendampingan Justru kami mencari-cari waktu itu Sampai akhirnya 8 tahun tertunda kanak-kanak mencari-cari Jadi tidak ada pendampingan Kalau memang Oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga Almerbovina Sejak tahun 2016 Mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh Ya Mbak hari ini pemerintahan salinan BAP juga nggak Mbak? Iya untuk saat ini kita fokus dulu Bapak Almerbovina mau dimintai keterangan tambahan Mungkin Mbak sedikit Pak? Mbak? Mbak? Oke siapkan Sampai sampai Yang ini proses bangerik Kak nggak begitu ini ya Bapak nggak begitu Maksudnya nggak begitu Kapas nih Mengerti gitu Paling nanti kalau di polga lah dia berbicara Nanti kalau hari ini akan digalami sepiapa kata Mungkin seputar awal kejadian kalau Sudah terima surat pemanggilan ini sudah Ya mungkin lebih jelasnya nanti aja after BAP ya Rekat-rekan wartawan kita akan perspon lagi nanti kita akan Nama lukab Dea Saskiya Dea Saskiya Diopo Saugum Hotmanenwanan Jakarta Oke kalau Mbaknya tadi Marlian Semangat ini Baik Mbaknya Al-Murwa Fina Bukan Regi Nanti ya abis BAP Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa